Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Tidak berpenghuni, senyap, atau bahkan angker. Barangkali itulah yang terbesit di pikiran beberapa orang apabila mendengar kata kota mati. Di kota mati, kita akan melihat bangunan-bangunan yang biasanya ditempati orang kemudian ditinggalkan begitu saja. Kota mati merupakan julukan yang diberikan kepada suatu lokasi yang tidak berpenduduk. Ada beragam alasan hingga kota ditinggalkan penduduknya. Beberapa karena bencana, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, meski tak lagi ditinggali, rupanya kota mati masih mempunyai daya tarik tersendiri. Kota mati tanpa penghuni bukanlah destinasi yang ingin dituju kebanyakan orang, namun segelintir pejalan dibuat penasaran, bahkan sengaja mengunjungi kota-kota unik ini untuk mencari pengalaman wisata yang berbeda. Inilah sejumlah kota di dunia yang ditinggalkan penghuninya namun syarat dengan cerita sejarah yang menarik. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-tun channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Pripyat, Ukraina Berada di sisi utara Ukraina, Pripyat merupakan tempat tinggal para pekerja Chernobyl-Buchler Power Plant di era 1970-an. Saat itu populasi penduduknya mencapai sekitar 49.000 orang, dan harus melakukan evakuasi pada 1986 akibat reaktor nomor 4 meledak. Dan disebut sebagai kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah, yang menyebabkan isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet saat itu. Tersedia tur yang aman bagi pejalan untuk menyusuri kota ini, melihat bangunan yang masih tersisa yang ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Yang kedua, Bodi, Amerika Serikat Kejayaan Bodi tak bertahan lama, depresi, tingkat kriminal yang tinggi, penutupan sejumlah perusahaan tambang, kebakaran, menjadi sederet alasan kemunduran peradaban Bodi. Dituliskan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Bodi, mereka hanya mengemas barang-barang penting yang diletakkan di gerobat atau truk, itulah mengapa masih banyak barang yang tersisa saat mengunjungi bangunan-bangunan di kota yang berada di perbukitan Bodi, di sisi utara pegunungan Sierra Nevada di California. Kejayaan Bodi tak bertahan lama, depresi, tingkat kriminal yang tinggi, penutupan sejumlah perusahaan tambang, kebakaran, menjadi sederet alasan kemunduran peradaban Bodi. Dituliskan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Bodi, mereka hanya mengemas barang-barang penting yang diletakkan di gerobat atau truk, itulah mengapa masih banyak barang yang tersisa saat mengunjungi bangunan-bangunan di kota yang berada di perbukitan Bodi, di sisi utara pegunungan Sierra Nevada di California. Yang ketiga, Pulau Hashima, Jepang Prefektur Nagasaki di Jepang menyimpan sebuah kota mati yang sempat berjaya pada masanya, yaitu sekitar 1800-an hingga 1970-an. Namanya adalah Pulau Hashima yang dulu dipadati para pekerja penambangan batu bara di bawah laut, yang saat itu diperkirakan sekitar 5.000 pekerja yang tinggal di pulau yang disebut juga Gunkanjima, Battleship Island, karena bentuknya. Ketika stok batu bara mulai menipis dan mulai digantikan dengan minyak bumi, penambangan ditutup dan orang-orang mulai meninggalkan Hashima dan menjadi pulau yang terlupakan selama tiga dekade. Saat Perang Dunia Kedua, pulau ini turut bersinggungan dengan sejarah kelam, saat Jepang mesti melakukan mobilisasi terhadap tahanan asal Korea dan Tiongkok yang dijadikan budak paksa. Diperkirakan sekitar 1.000 tahanan perang ini tewas di Hashima di periode 1930-an hingga masa setelah perang berakhir akibat kondisi kerja yang tidak aman, malnutrisi, dan kelelahan akibat eksploitasi tenaga. Diapresiasi sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2015, pulau Hashima dapat dikunjungi wisatawan jika sedang berada sekitar kota Nagasaki. Yang keempat, Kolmanskop, Namibia Di media sosial kerap seluweran foto rumah-rumah tak bertuan yang dipenuhi tumpukan pasir, beberapa sudut terlihat artistik untuk dipotret. Inilah pemandangan ikonik dari Kolmanskop di padang pasir Namibia yang sempat memiliki populasi penduduk hingga 1.300 orang, bahkan dulunya kota ini merupakan salah kota yang makmur dan rumah sakitnya menjadi yang pertama memiliki alat X-ray di selatan hemisferi. Kolmanskop dibangun oleh bangsa Jerman di awal 1.900an dan ramai ditempati penambang berlian. Menurut cerita, saat itu gampang sekali untuk menemukan berlian, tak jarang dapat ditemukan di bawah tumpukan pasir. Namun, seiring berjalannya watu, batu-batu berharga ini habis dan penduduknya pindah dan sudah lebih dari 40 tahun kota ini tak berpenghuni, layaknya sebuah kota berhantu. Yang kelima, Farosya, Siprus Sebelum Turki menginvasi Siprus pada 1974, Farosya adalah kawasan berlibur berlatar perairan Mediterania yang eksotis. Invasi membuat Farosya ditinggalkan penghuninya dan kini berada di bawah pengawasan Turkish Armed Force tanpa mengizinkan pengunjung untuk memasukinya. Sebagai salah satu destinasi liburan, di Farosya berdiri hotel, restoran, dan atraksi wisata yang saat itu sanggup menarik selebriti dunia seperti Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, dan Brigitte Bardot yang datang untuk berlibur di sana. Yang keenam, Balestrino, Italia Berada di Provinsi Savona di kawasan Liguria, Balestrino yang berlokasi dekat Genoa, yang menampilkan suasana kota tua di atas bukit. Sayangnya, pemandangan kota antik ala abad pertengahan ini mesti ditinggalkan penduduknya pada 1953 akibat ketidakstabilan hidrogeologi yang membuat kota ini sering mengalami gempa bumi. Kota baru dibangun dengan nama yang sama, yang berada di bawah kota yang lama. Pengunjung tidak dapat memasuki Balestrino demi alasan keamanan, tapi masih dapat melihat-lihat gereja ST, George dan ST, Andrew Jika mengeksplore daerah sekitaran kota. Yang ketujuh, Humberstone, Chile Kota bekas penambangan di Gurun Atacama, Chile awalnya dinamakan La Palma di akhir 1800-an, lantas dinamai insinyur asal Inggris, James Humberstone sekitar 1930-an. Ia terkait dengan Santa Laura Salpeter Works, penyuplai nitrat untuk industri pupuk. Ditutupnya Santa Laura Salpeter Works juga berimbas pada matinya kota Humberstone yang ikut terpuruk pada 1960. Saat itu Salpeter sangat penting bagi Chile, terutama dibutuhkan saat berperang. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Inggris memblokade ekspor Salpeter ke Jerman dan sejak itu seakan tak ada yang membutuhkan nitrat dari Chile lagi. Humberstone merupakan situs warisan dunia UNESCO yang telah menjadi kota mati selama lebih dari setengah abad, walau begitu, bangunan-bangunannya masih tetap berdiri dan dapat diamati dari dekat. Yang Kedelapan Oradeur Saint-Glany, Perancis Kisah suram melanda kota Oradeur Saint-Glany yang berada di sentra Perancis saat Perang Dunia II terjadi. Kota yang sudah nihil penduduk ini menyisakan reruntuhan di sebagian areanya, di mana pada 10 Juni 1944, 642 penduduknya dibantai oleh pasukan militer Nazi dan hanya menyisakan enam orang yang selamat. Setelah perang, dibangunlah kota baru yang berada dekat dengan lokasi yang lama dan kota yang lama dijadikan sebagai daerah memorial atas instruksi Presiden Perancis, Charles de Gaulle. Selain mengunjungi kota yang membawa duka bagi Perancis ini, wisatawan dapat sekalian mengunjungi Center de la Memorée de Oradeur, sebuah museum yang akan menunjukkan sejarah dan peristiwa berdarah yang terjadi beberapa dekade lalu. Yang kesembilan, Hamestown, Tiongkok Jika dilihat, penampakan Hamestown mengingatkan desa-desa cantik di Inggris, tapi nyatanya kota ini berada di Tiongkok, tepatnya di distrik Songjiang. Hanya berjarak 30 km dari Shanghai, kota ini menjadi daerah suburban yang berkembang di awal 2000-an, yang bertujuan untuk merelokasi penduduk yang tersentralisasi di pusat kota. Sayangnya, industri properti di kota ini tidak mengalami kemajuan karena mahalnya rumah yang ditawarkan dan kini Samestown malah menjadi daerah yang artistik bagi para fotografer. Yang kesepuluh, Kitsault, Kanada Kota tambang bisa dikatakan mudah untuk dibangun dan mudah pula untuk ditinggalkan, seperti Kitsault di British Columbia, Kanada yang dikembangkan sekitar 1970-an sebagai hunian bagi pekerja tambang gas alam. Dibutuhkan dana sebesar 43 juta dolar es untuk membangun kota yang diungkapi dengan sarana dan perasana terbaik, mulai dari jajaran rumah, apartemen, kolam renang, arena bermain seluncur es, perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan aneka ruang publik yang dibangun untuk menciptakan kota yang nyaman bagi pekerja tambang yang datang membawa keluarganya. Namun, hanya 18 bulan saja kota ini bertahan akibat perusahaan tambang gulung tikar dan Kitsault hanya tinggal kenangan. Itulah deretan 10 kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Dari sekian banyak kota besar tersebut, beberapa kota sekarang ini menjadi tempat wisata yang patut dikunjungi saat Anda berkunjung ke negara di mana kota besar tersebut berada. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian, ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.